Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabarnya anak bu guru yang soleh dan soleha? Pada video pembelajaran sebelumnya, kita sudah membahas macam-macam olahraga Nah, oleh sebab itu, pada pembelajaran kali ini Kita akan belajar penjumlahan atau penambahan Dan alat-alat untuk berolahraga Yuk kita langsung belajar ke penjumlahan Nah, pada pembelajaran penjumlahan atau pertambahan kali ini Bu guru akan menggunakan alat-alat atau gambar-gambar yang berhubungan dengan olahraga ya Contoh yang pertama Perhatikanlah beberapa gambar bola basket di bawah ini Hmm, kira-kira jumlah seluruh bola basket ada berapa ya? Yuk kita hitung bersama-sama Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Lalu Kita tambahkan lagi Satu Dua Tiga Tiga Jadi, berapakah jumlah Enam bola basket ditambah tiga bola basket Yuk kita hitung bersama-sama Satu Dua Tiga Empat Tiga Empat Pendeksian Enam Tenap Keempat Episode 6 Tiga Enam Tiga Endagram Jumlahnya adalah sembilan Contoh yang kedua Yuk kita perhatikan beberapa gambar topi di bawah ini Ada berapa banyak ya gambar topi berikut ini Yuk kita hitung bersama-sama Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Kemudian ditambahkan lagi Satu Dua Jadi berapakah jumlah tujuh topi ditambah dua topi? Yuk kita hitung bersama-sama Satu Dua Dua Tiga Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Tujuh Sembilan Jadi tujuh topi ditambah dua topi hasilnya adalah sembilan topi Contoh selanjutnya Contoh selanjutnya Perhatikan gambar berikut ini Mari kita hitung jumlah seluruh anak-anak yang bermain bola voli Satu 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 Dua Tiga Empat Lima Lima Enam Jadi jumlah seluruh pemain bola voli ada enam orang Contoh yang terakhir adalah bola kasti Yuk kita perhatikan gambar berikut ini Ada berapakah jumlah seluruh bola kasti? Yuk kita hitung bersama-sama Satu Dua Tiga Empat Lima Kemudian kita tambahkan lagi Satu Dua Jadi berapakah jumlah lima bola kasti ditambah dua bola kasti? Yuk kita hitung bersama-sama Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Jadi jumlah lima bola kasti ditambah dua bola kasti adalah tujuh bola kasti Yuk sekarang kita bahas alat-alat yang digunakan untuk berolah raga Nah Setiap olah raga memiliki alat-alatnya masing-masing Eh Tapi sebelum berolah raga Kita harus pemanasan dulu Kenapa sih kita harus pemanasan sebelum berolah raga? Jawabannya adalah Supaya otot-otot kita Dalam keadaan relax Tidak kaku Tidak kaku Nah otot yang dalam keadaan relax Artinya Tubuh kita sudah siap untuk berolah raga Jika tubuh kita melakukan olah raga tanpa pemanasan Nanti bagian tubuh kita akan terasa sakit setelah berolah raga Oleh sebab itu Pemanasan sebelum berolah raga sangatlah penting Yuk kita bahas dari alat-alat yang dibutuhkan Agar kita bisa bermain bulu tangkis Ada raket Ada shuttlecock Ada jaring Sepatu Dan lapangan Sekarang adalah untuk sepak bola Yuk kita bahas alat-alat yang digunakan Supaya kita bisa bermain sepak bola Yang pertama adalah bola sepak Kemudian ada gawang Lapangan Dan sepatu Permainan bola kasti Yuk kita bahas alat-alat yang dibutuhkan Supaya kita bisa bermain bola kasti Yang pertama adalah Tongkat pemukul Atau pet Yang kedua adalah bola kasti Dan yang ketiga adalah lapangan Nah Kalau pada lapangan kasti Biasanya ada sebutan base atau post Pada beberapa titik tertentu Yuk kita bahas alat-alat yang diperlukan untuk bermain bola volley Yang pertama adalah bola volley Yang kedua Lapangan Yang ketiga Jaring pembatas Atau net Dan jangan lupa Pakai sepatu Nah itu tadi adalah Seluruh alat yang dibutuhkan Untuk berolahraga Berdasarkan Nama Olahraga Atau nama permainannya Sampai jumpa Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton